Intro Sesuai judul hari ini, saya membagikan tutorial seperti yang dari aplikasi yang lagi hits software ini bisa dipakai untuk semua software video editing software after effects, Premiere Pro, Sony Vegas Pro, bisa semuanya kamu harus mendownload phantom off aplikasinya sudah ada di deskripsi video install seperti biasa kalau sudah install dan sudah masuk ke bagian sini silahkan pilih bahasa inggris lalu next, pilih yang dulax lalu next nah disini kalian bisa pilih scan mau yang mana misalkan yang ini finish maka akan meminta register masukkan serial number di copy dan masukkan serial number yang tadi semuanya sana lalu oke oke kembali langkah selanjutnya pilih image yang pertama pilih foto yang pertama lalu pilih foto yang kedua lalu pilih foto yang kedua nah sekarang kita kasih poin titik-titik di setiap bagian wajah seperti mata, hidung, bibir, naris ya semuanya kita samain foto yang pertama dengan foto yang kedua samain poin titiknya biar hasilnya lebih rapih kamu bisa lihat ke bagian yang bawah foto yang ketiga ini jadi setiap pergerakan bakalan terikat hasilnya disini ya untuk menghapus poin yang hijau misalkan kamu ada yang salah kamu bisa klik kanan pada mouse selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jika sudah selesai, maka selanjutnya, export videonya, export movie, format videonya ini bisa dipilih ada api, ada gif, flash movie, dan banyak lagi kita render dalam bentuk format api movie, karena nanti kita masukin ke visual di pkspro kita kasih nama, langsung save maka ini adalah hasilnya biar lebih menarik, videonya di edit ke pkspro, dan dikasih backshot, atau bisa diger di tambah adorasi nya, jadi gak terlalu pendek buka hasil export video yang tadi, masuk ke dokumen, folder abroso, hantam mode folder export, dan drag looping export misalkan ini videonya terlalu pendek, kita bisa tambah durasi videonya, sesuai dengan kebutuhan misalkan 30 detik, videonya akan looping sendiri, biar lebih menarik, videonya kita kasih backshot sesuaikan, backshot nya dengan video 30 detiknya sama kita render, dengan ukuran yang sama, tadi kan fotonya 1000px ya, maka pas di render visual di pkspro, kita samahin biar gak ada garis hitam, biar garis hitam nya ini hilang selamat menikmati 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 oke segitu aja tutorial dari saya dan mahaf untuk sementara ini saya belum bisa kasih load resettler grading mungkin untuk video selanjutnya saya akan membagikan load lagi ya, ya oke sekian dan terima kasih